Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome, ahlan wasahlan Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramukoh Tukang Donat dari Palung Terjuang di semesta Saya ingin membahas satu soal penting Jangan serius Tapi serius Apa legacy terbesar Pak Jokowi Legacy itu bahasa Inggris Legacy itu warisan waktu jadi presiden Terus nanti dikenang itu setelah gak memimpin Menjadi presiden itu apa jasa terbesar Warisan untuk bangsa ini Dari Pak Jokowi Jawabannya tidak ada Serius akan saya buktikan Dengarkan argumentasi saya ya Dengarkan tapi sebelumnya Ojo Lali di subscribe sih Di subscribe Saya sudah Menyamai Jumlah video saya Sudah 4.400 Menyamai Youtuber paling produktif Di semesta yaitu Pidipay Produktifnya Itu luar biasa Pidipay sudah 4.400 dia Saya sudah samai Seminggu atau dua minggu lain Dua minggu lagi dia Saya lompati Jumlah video yang di upload Saya sudah 4.400 Jadi sebentar lagi saya satu-satunya manusia Di dunia youtuber pertama Yang paling produktif Di semesta Kembali ke Pak Jokowi Apa legacy Pak Jokowi Tidak ada Dengarkan Satu Kalau kita Lihat Pak Harto Apa legacy nya Satu Dia yang menciptakan Puskesmas Sampai sekarang Kita memanfaatkan Puskesmas itu Ya kan Itu loh Tempat kita berobat Kalau Lebih berat Kita dapat rujukan Dari Puskesmas Itu kelasan Dari Pak Harto Terus Dia mencintai petani Sampai muncul Suasembada beras Indonesia bisa Surplus beras Tidak sekarang Tidak kayak sekarang Impor Terus dia membangun Jalan Membangun Irigasi Membangun bendungan Itulah Bapak Infrastruktur yang sejati Pak Harto Terus Apalagi Legacy nya itu Ini SD Impress Membangun Sekolah Sekolah dasar Berdasarkan Impress Instruksi Presiden Itu Jasa Pak Harto Pendidikan Memihak pada Rakyat itu Dan menahan Gelombang Pengaruh asing Terutama Cina Dan juga Komunis Komunis di Babat Habis Dan Bung Karno Dan memberikan Satu Apa Cita-cita besar Pentingnya cita-cita besar Dalam kehidupan Bung Karno itu punya 27 Gelar Doktor Honoris Causa Dari seluruh dunia Pikiran-pikirannya Itu Kalau kita Lihat Di DPR Di bawah Pendera revolusi Atau Kita Baca Otobiografinya Apa Penyambung Lidah rakyat Yang ditulis Berdasarkan Wawancara Dengan wartawan Amerika Cindy Adams Atau Bacalah Itu ya Di bawah Pendera revolusi Kita masih Terbakar Semangat Kita itu Pikirannya itu Seolah-olah Masih Ada apinya Menyala dia Gaya bahasanya repetitif Mengulang Julang Itu karena dia kaya Dengan literatur Banyak baca Maksudnya Bacaannya Buku-buku berat Bukan Buku komek Itu Pak Hartung Eh Pak Bung Karno Gak penting Patung-patung Itu Bukan itu Warisan Patung Monas Istiqlal Bukan Yang penting Itu tadi Semangat Untuk Memiliki Cita-cita besar Dan kita percaya Pada diri sendiri Sebagai Bangsa Yang besar Berdikari Berdiri di atas kaki sendiri Nah itu Bung Karno Membangun satu Proud Proud itu Apa itu Kebanggaan Habibi Saya ini Habibi Sekarang Habibi Minggu-minggu pertama Seluruh Tahanan politik Dibebaskan Kecuali penjahat-penjahat Yang kriminal Yang nyolong Yang lain-lain Tapi kalau yang Karena beda-beda pendapat Dengan penguasa Pak Harto Yang dipenjara Dibebaskan semua Termasuk Timur-timur Dikasih pilihan Untuk merdeka Apa enggak Merdeka ternyata Lepas Timur-timur Jadi Menghargai Kemerdekaan Pentingnya Kemerdekaan Seorang manusia Habibi Legasinya Ya kan Menghargai Hak asasi manusia Di demo Setiap hari Tidak ada yang ditangkap Tidak seorang pun Yang masuk penjara Di jaman Habibi Yang hampir 2 tahun itu Dia juga punya Cita-cita besar 2% Dari penunduh Indonesia Kalau menguasai Hightech Teknologi tinggi Nah itu berarti Negara itu maju Konsepnya jelas Dikirim Ribuan anak muda Utara Selatan Timur Barat Untuk belajar Tentang Hightech Nah itu hasilnya Kita tahun 95 Bisa menerbangkan Membuat dan menerbangkan Pesawat Sendiri Itu CN235 Eh 250 apa ya Tanggal 10 November Apa Habibi Miner Apa Legasinya itu Terus Gustur Legasinya apa ya Legasinya tokoh ya Kontroversial Dia pemikir Pemikir besar ya Tapi sebagai politisi Dia Terjungkal Gara-gara Mengeluarkan dekret Yang Akhirnya Memukul balik Tahta Kepresidenan Sehingga Kursi kepresidenan itu Terjungkal Dan dia harus Dipaksa untuk keluar Dari istana Tetapi dia Menghargai Perbedaan Pendapat Kayaknya gak ada juga Ini penjara Di jaman Gustur itu gak ada Yang ngata-ngatain Gustur Banyak Tapi dia gak ada Di penjara Siapa Megawati Legasinya Gak ada Serius ini Semua BUMN yang penting-penting Kalau gak salah Dijual ya Apa itu Nanti Terus Ada Konsep Outsourcing Itu jamannya Megawati Dan sering mengeluh Di media masa Sebagai presiden Curhat Susah Ngurusin Indonesia Yang besar ini Terus Siapa lagi Legasinya SBY Dua Legasinya SBY itu Meskipun Menteri-menterinya Banyak korupsi Tapi dia Menandatangan nih BPJS Sehingga kita Sekarang itu Kalau Seberobat Gak terlalu Sulit Gak harus ada Uang dulu Masuk Masuk Karena ada BPJS Yang ditandatangan Di akhir kekuasaan SBY BPJS BPJS itu apa sih Jaminan BPJS Badan Ya itulah Pokoknya Jaminan kesehatan itu loh Yang Kita reiuran Tiap bulan itu Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 BPJS itu apa sih Terus yang kedua Legasinya Pak Itu Pak Siapa Pak SBY Itu Dia nandatangani Dana desa Undang-undang Sehingga sekarang Satu desa Dapet 1 miliar Dulu gak ada Dana Desa Mengeluar 74.000 desa 573 BG 74.573 Desa Itu sekarang Punya dana Satu tahun Satu miliar Meskipun lahir Koruptor-koruptor Kecil Di tingkat desa Kata KPK Kalau Kepala desa Korupsi Gak usah Apa Diurus Apa gak usah Dia Soalnya Membutuhkan waktu Yang lama Dan uang Uang yang kembali Gak seberapa Jadi Dihajar Sama ICW Korupsi Korupsi Harus diurus Kira-kira Nah sekarang Pak Jokowi Apa Ciptakan Kerumunan Sambil lempar-lempar Hadiah Lempar-lempar Hadiah Harusnya kan Yang dilempar Itu pemikiran-pemikiran Gagasan-gagasan Abang SMK Mobil SMK Yang dulu Menjadi Alat untuk Dia maju Mana SMK Atau Mau pindah Ibu kota Ya Dengan dana Pakai APBN Sekarang Gak jadi juga Dananya Berapa Ribu Triliun Berapa ratus Triliun Pakai swasta Dan menimbulkan Kontroversi Kalau Mahatin Membangun Kota Baru Ibu kota Baru Putrajaya Pakai uang Sendiri Maju Secara Ekonomi Mahatir Itu Malaysia Jadi Warisan Mahatir Itu Memang Luar biasa Membangun Kota Ibu kota Baru Putrajaya Itu Bukan Dari Hutang Karena Memang Dari Kemampuan Ekonomi Malaysia Sendiri Memang Tumbuh Dengan Berjaya Saya dulu Pernah ikut Bukan ikut Lihat Pameran Buku Di Gelora Senayan Entah puluhan tahun yang lalu Saya lihat sendiri Buku Encyklopedi Berjilid-jilid Ada 10 atau 15 Saya lihat Encyklopedi Mahatir Muhammad Pikiran-pikiran Mahatir Muhammad Dibikin Jilid-jilid Bukan Rewayat hidup Bukan biografi Tapi Encyklopedi Pemikiran Mahatir Muhammad Luar biasa Itu Mahatir Muhammad Kalau Pak Jokowi Apa Legasinya Akan saya tunjukkan Satu Tapi selama ini Belum ada Yaitu Apa Enggak ada Dulu Orang tertarik Dia masuk Gorong-gorong Ya Jadi cerita Tapi itu Bukan Legacy Terus Katanya Ada pendukung-pendukungnya Yang sekarang kecewa Itu Relawan-relawan Kecewa Termasuk yang di Perancis Kemarin saya Telepon Dan juga Yang di Swiss Yang di Jerman Relawan Jokowi Yang kecewa Karena dulu Dia tertarik Dengan Pak Jokowi Itu karena Orang sederhana Enggak pernah Ngambil Gaji Sebagai Wali kota Tapi Kemudian Waktu ada Wancara Dengan TV One Bank yang Sekdanya Itu Bawa Katanya Saya lihat Di TV One Dan cocok Dengan Relawan Tadi Waktu video Kalau Uangnya Diambil Katanya Gajinya Jadi Terus Dia mulai Kecewa Itu Lihat Kecewanya Relawan Jokowi Seperti Faisal Basri Dengan data-data Dia sekarang Mengkritik Dengan keras Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Padahal dia Pendukung Pak Jokowi Jadi Ada satu Saya akan tunjukkan Apa Di bidang Sosial Terbelah Masyarakat Di bidang Politik Kita sumpah Banyak orang Di penjara Saya tunjukkan Nama satu-satu Habib Rizik Di penjara Habib Bahar Di penjara Gus Nur Di penjara Ahmad Dhani Di penjara Anton Apa Ruslan Buton Di penjara Jumur Hidayat Di penjara Siapa lagi itu Anton Permana Di penjara Itu yang Toko-toko Belum yang banyak Terus Jaman Demonstrasi itu Bawaslu Delapan orang mati Terus Waktu Proses-proses Pemilihan itu Presiden itu Ratusan orang mati Petugas KPPS Atau petugas Pemilih itu Apalagi Apalagi zaman pandemi Sekarang Tidak ada Satu Satu-satunya Tinggal dua tahun Lagi masih ada Harapan Untuk meninggalkan Legacy yang besar Untuk bangsa ini Dalam ratusan tahun Kedepan Yang politik Pembangunan Bandara besar Di Kertajati Atau dimana itu Yang di Bandung Tidak jahat Diciri bengkel Pesawat Ya kan Tidak ada Kebanggaan Terus itu Kereta cepat Jakarta Bandung Sekarang pakai Uang APBN Tadinya janjinya B2B Bisnis Antara BUM Indonesia Dan BUM Cina Awalnya Tapi diubah dengan Hanya peraturan presiden Atau apa Dipasang Pak Luhut Untuk Menyelesaikan itu Padahal itu Proyek Tidak layak Menurut ahlinya Menurut Jepang Dan menurut Ahli-ahli kita Tidak layak Tidak layak Dan jangan diteruskan Tidak diteruskan Dan akhirnya begini Jadi satu-satunya Yang mungkin Menurut saya adalah Sekarang Karena Koalisinya Gemuk Di parlemen Itu dengan pemerintah Sudah 82% Tidak ada lagi Oposisi Oposisi yang bisa menentang Kalau Pak Jokowi Menyetujui Ambang batas calon presiden Itu dari 20% Dihapus Menjadi 0% Ah itu Legacy Terbesar Pak Jokowi Yang akan dikenang Oleh bangsa ini Ratusan tahun Kedepan Menghapuskan Presidential Threshold Presidential Threshold Ambang batas Untuk nyapres Kan harus 20% Dihapuskan Jadi 0% Oleh apalah Oleh penpres Oleh Oleh penpres Oleh Oleh dekret Apa-apa Pokoknya Kekuasaan ada di tangan Bisa Menjadikan PT Atau Presidential Threshold Threshold Itu 0% Ah itulah Kalau Itu tidak dilakukan Oleh Pak Jokowi Itu tidak ada Legacy Sama sekali Di bidang Di bidang ekonomi Ambruk Di bidang Sosial politik Kita terbelah Saling Mencaci Antara kedua Belah Pihar Di bidang Ekonomi Tidak ada Yang dipanggakan Di bidang Infrastruktur Yang hutang Juga Yang bayar Generasi berikutnya 40 tahun Kedepan Kira-kira Begitu ya Tapi Kalau di bidang Politik Berhasil 0% Sehingga Pemilihan Tahun 2024 Semua orang Bisa maju Menjadi calon Presiden Dan kita bisa memilih Calon Presiden Kita yang terbaik Karena Tidak harus Didukung oleh 20% Suara Sebagaimana Sekarang yang Dipakari oleh Kelompok-kelompok Elit dan Kelompok-kelompok Oligarki itu Kalau Pak Jokowi Berhasil menjebol Dinding Yang dibuat Barrier Yang dibuat Sendiri 20% Menjadi 0% Dan dinding Hambatan itu Akhirnya Hancur Berderai Ah Itulah Legacy Pak Jokowi Yang akan dikenang Ratusan tahun Karena memberikan Kebebasan Untuk calon Calon Presiden Mencalonkan diri Maju Dalam pemilihan Presiden Tanpa Ada Barrier Tanpa Ada Hambatan Karena Undang-undang Yang sudah Dicebol Tadi Dari 20% Presiden Shelf Menjadi 0% Saya Yudi Pramukot Tukang donat Dari Terjual Di semester Fasbir Soberan Jambilah Bersabarlah Dengan Kesebaran Yang indah Aku mau makan Siang dulu Ada Bawang goreng Tangan Enak Bawang Bukan Bawang goreng Bawang jagung Sama sayur 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 ini Sayur Kacang Tahu Sayur Blenderang Sayur Kemarin Diengetin Untuk kuahnya Pake santan Enak Blenderang Sama Bawang jagung Saya itu Ngapain Yang ngomong Nggak jelas Itu Orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati